Intro Selamat siang di informasi pertama ini terkait polemik PPDB sistem zonasi. Jadi ini di Bali orang tua siswa dari sejumlah sekolah dasar di desa Takmung, Kelungkung ini protes. Karena anak mereka tidak diperbolehkan mendaftar di salah satu STP negeri yang jaraknya sangat dekat dengan rumah. Bisa ya, sementara di Yogyakarta ini puluhan orang tua siswa gelar aksi kirim surat cinta kepada Menteri Pendidikan. Mereka meminta jalur prestasi ditambah dan pendaftaran PPDB di stop. Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam forum masyarakat Yogyakarta istimewa peduli pendidikan, gelar aksi damai tolak sistem zonasi PPDB. Di Tuku Yogyakarta, aksi ini mereka beri tema surat cinta untuk Pak Menteri. Surat cinta yang dimaksud adalah permintaan mereka agar Menteri mengubah sistem PPDB. Karena jumlah siswa lulusan SMP berprestasi di daerah istimewa Yogyakarta terbilang tinggi. Mereka juga meminta Pemprov DIA membuka jalur prestasi sebesar 15 persen, sesuai dengan revisi Permendikbud. Kita sudah proses PPDB sesuai dengan jadwal pertama, maka kami kita ini ditunda. Ditunda paling tidak satu buli seperti Jawa Tengah misalnya. Sehingga ada proses, ada waktu untuk merevisi prosentase jalur prestasi, sekaligus ada waktu persosialisasi pada masyarakat. Aksi protes juga dilayangkan orang tua siswa dari sejumlah sekolah dasar di desa Takmung, Kelumpung, Bali. Beramai-ramai para orang tua siswa datangi kantor kepala desa setempat. Mereka mengadu ke kepala desa, lantaran anak mereka tidak diperbolehkan mendaftar di salah satu SMP negeri yang jaraknya sangat dekat dengan rumah. Para siswa hanya diwajibkan mendaftar di SMP satu atap di desa mereka sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh masing-masing kepala sekolah. Warga juga menemukan kejanggalan dalam surat edaran, yaitu dari empat sekolah dasar, hanya satu sekolah saja yang diperbolehkan mendaftar ke SMP negeri. Kalau bisa, bikin sekolah satu desa satu atap. Kalau bisa, satu desa dirangkul semua, kalau bisa. Pada kepala desa, saya minta di mana sejumlah itu. Baya tidak saya rasa rusuk ini, bikin rusuk, saya langsung dulu ke kepala desa. Tanggapi aduan warganya, pihak desa berencana membawa aspirasi ini ke Dinas Pendidikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.